yeay putri duyung ranking 1 nih teman-teman wah bagaimana kan nasibnya upin-ipin ini ya teman-teman sebelum kali menonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman halo teman-teman semua jangan lupa subscribe channel yudhistira fauzan ya teman-teman terimakasih sepertinya putri duyung ini mau bagi rapot nih wah enak sekali putri duyung sekarang bisa terbang wah mau ngambil raport aja nih naik kelas nggak ya putri duyung ini hehehe wah kok sepi juga ya hmm bum turun dulu ah hmm wah mau ke rumah upin-ipin dulu nih buat ngambil rapotnya supaya bisa bareng aja dah enak kalau bareng sama upin-ipin ditraktir terus makan bakso hehehe wah gimana nih ya upin-ipinnya rumah dia nih tuh wah semoga aja putri duyung ini dapat juara kelas doain ya teman-teman hehehe wah ini dia rumahnya upin-ipin sepertinya wah upin-ipin wah di mana nih dimana nih upin-ipin wah hmm sama banget dah ada apa sih kamu ini putri duyung panggil-manggil upin-ipin wah hari ini kan bagian raport kenaikan kelas yuk kita ngambil raportnya dulu yuk wah iya ya sampai lupa upin jadinya hmm wah ayo kita mau mengambil raport dulu waduh semoga aja ini upin naik kelas wah iya nih seru banget dah wah kamu tapi pakai baju bebas apa ya ya iya nggak apa-apa aja sepertinya ini wah ntar dulu gue mau ngambil mobil dulu nih kita naik mobil aja dah biar nggak capek ke sekolah wah katanya kan bagi raportnya nggak di sekolahan upin wah emang dimana bagi raportnya itu putri duyung kamu dapat info dari mana katanya sih bagi raportnya itu di pantai tapi bukan di pantai ini wah di pantai mana sih yang bener dong putri duyung di pantai indah wah dimana itu tempatnya ayo kita naik aja dah ntar putri duyung tunjukin pantai indah itu dimana wah boleh juga nih wah sepertinya pantai baru ya putri duyung iya sepertinya sih baru terdengar juga nih Ayo kita let's go let's go let's go yeay upin ipin bagi raport wah putri duyung mau ke panggani ya ya nggak tahu juga lihat aja hasil raportnya nanti tapi gimana hasilnya iya kan iya juga sih tapi ngomong-ngomong Ultraman Orp kemarin nggak naik kelas wah masa sih Ultraman Orp nggak naik kelas ya iyalah kok masa sih wuuh wah jangan-jangan putri putri duyung nih nggak naik kelas juga tapi nilai kamu gimana hasil ulangan kemarin putri duyung nilai gue sih 99 semua wah mantep sekali nilai kamu ini putri duyung wah iya ya disini nih disini kayaknya disini sepertinya pantai indah itu belokin ya belokin belokin wah disini ya Waduh gue nggak tahu tuh nih Wah suasananya mantap sekali ini putri duyung cocok juga sih buat liburan iya sih suasananya bersih nggak ada sampah wah ada rame ya orang ini nungguin bagi raport apa Iya mungkin itu kan temen kita satu sekolah juga Wah nyari temen-temen dulu nih dimana nih Waduh kok pada berkeliaran aja Wah itu ada Ultraman ini Waduh Wah Ultraman ada disini kamu nungguin bagi raport juga ya Iya putri duyung iya putri duyung wah weh Ultraman biasa bukan Ultraman Orp Ultraman Orpnya sudah sakit perut dimarahin emaknya Ultraman dia kan nggak naik kelas waduh berah bedah kalau kita ini nggak naik kelas juga upin-ipin wah biasa aja lah santai aja namanya juga kan mata pelajaran ya iya santai santai sih kalau bagi kita tapi bagi orang putri duyung wah orang tua putri duyung santai aja lah kalau nggak naik ya disuruh belajar lagi wah baik sekali orang tua kamu ya Iya Waduh enak sekali kalau jadi pacar kamu ini putri duyung waduh apa urusan sama pacaran emangnya upin ya nggak tahu dah Wah bingung juga ngejawabnya ini Wah kamu ini ada-ada aja kamu ini upin Huh tapi ngomong-ngomong ini mana bapak burunya ini kok nggak ada muncul iya nih lama banget nih sudah kita nongkrong disini sampai hari menjelang sore lagi belum muncul juga nih Wah sepertinya itu upin Wah iya nih Waduh Pak guru Pak guru kapan bagi raportnya ini ini sudah bagi raport ayo kita bagi raport sama-sama dikumpul lu ada anak-anak kumpul dulu waduh ada-ada aja Pak guru ini baru dateng Wah tadi ban kotor Pak guru gembos waduh kenapa enggak nelpon Huh ayah Pak guru ini ah HPnya ketinggalan lagi wah terus gimana nih waduh ya udah kita bagi dapat disini aja ya ya udah saya kasih tahu untuk peringkat pertama dan akan menjadi ranking pertama dan nilai tertinggi adalah 1 2 3 potri doyo wah putri doyo luar satu Wow Wah mantap sekali kamu ini putri doyung waduh gue menghubungin temen-temen aja ini menghubungin Ultraman Orta jen dan telepon ini Wah seru sekali nih Wah goyang dua karena putri doyung ranking satu Wah kamu ini ada-ada aja upin kok goyang ya buat merayain juaranya amul putri doyung hahaha wah iya putri doyung santai aja untuk hari ini jangan diumumkan ini naik kelas semua kecuali Ultraman Orta aja yang gak naik kelas waduh kasian juga Ultraman Orta ini ya waduh dibantu dong Pak guru waduh dibatalin aja supaya naik bersama-sama kami Ultraman Orta kasian lah Iya nanti bisa kasih saya Pak guru kondisikan Pak guru nanti ngomong sama-sama Bapak kepala sekolah ya Oke deh kalau begitu Wah ini Ultraman Orta kamu Wah ngelepon dulu nih waduh waduh ya ya udah halo halo Ultraman Orta kamu dikondisikan sama Pak guru ini akan dilaporkan kepada kepala sekolah Wah dilaporkan kenapa upin Wah aduh gue nggak naik nih dilaporkan bahwa kamu dipertimbangkan untuk tidak naik kelasnya Wah oke deh kalau begitu siap aja tidur kok gitu waduh Oke sudah dulu ya Iya udah yang mau habis juga pulsa aja ini waduh Ayo kita teman-teman naik buah kamu ngapain aja melepon terus ini upin waduh gue yang isi pulsa kau kamu yang melepon wantar dululah Ipin aneh juga kita ngajak Pak guru aja nih jalan-jalan nih Wah merayakan merayakan oh merayakan kejuaraan Putri Duyung nih Wah kok dirayakan segala sih ya iyalah kamu kan juara satu Putri Duyung Wah iya nih Putri Duyung nggak apa kan tapi tapi apa upin tapi apa upin tapi apa upin ya biar Pak guru aja yang ngebayarinnya waduh ada-ada aja kalian ini waduh 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 ayo dah kalau begitu kita berangkat aja dah oke deh sampai bertemu ya Wow kah wah mantap sekali dah let's go bye 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 Terima kasih.